Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat Kegiatan peringatan maulid nabi di Jakarta pada bulan Desember mendatang mendapat tanggapan serius dari Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat Dengan didampingi Ketua MUI Jawa Barat, Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Ahyar menegaskan sejatinya kegiatan maulid nabi diisi oleh kegiatan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti menggelar tausiyah atau bakti sosial Seperti halnya sifat yang ditirukan oleh nabi besar nabi Muhammad SAW Sementara aksi reuni 212 dikhawatirkan mengandung unsur-unsur politik karena kegiatan aksi 212 lahir didasarkan adanya isu politik pada pilkada DKI Jakarta saat itu awal-awal kita tidak melihat ada kejala apa-apa tapi hari ini kita tahu itu akan ada kegiatan nabi tanggal 2 Desember di Jakarta jadi kegiatannya adalah kegiatan reuni tapi juga sebagus dalam rangka kegiatan maulid nabi itu itu yang kami khawatirkan jadi kegiatan maulid nabi tapi ada agenda lain apalagi ini adakannya di tempat yang biasa dipakai untuk ya tahu sendiri lah ya kita semua gitu jadi kekhawatiran kami nanti kemuliaan peringatan maulid nabi itu ya bisa hilang MUI Jawa Barat pun menghimbau kepada masyarakat Jawa Barat agar tidak turut serta mengikuti kegiatan maulid nabi yang dipadukan dengan kegiatan reuni 212 tersebut apabila hendak menggelar peringatan maulid nabi hendaknya dilakukan di lingkungan masing-masing dengan kegiatan keagamaan yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat di wilayah kediaman masing-masing Iwana Kurniawan, Bandung TV